Assalamualaikum balik lagi bersama Raffir Fai sekarang aku sedang menggambar tulang belakang atau vertebra bagian bawah yaitu lumbar, sacrum, dan coccyx ini ada 3 ruas lumbar, sacrum, dan coccyx tujuannya disini aku mau menjelaskan tentang nyeri pinggang atau low back pain biasa disebut dalam bahasa inggris yang penyebabnya karena strain atau sprain di video sebelumnya kan sudah pernah kita bahas tentang nyeri pinggang atau low back pain disini khusus kita bahasnya yang penyebabnya karena strain dan sprain karena salah satu penyebab nyeri pinggang itu strain atau sprain apa sih itu strain atau sprain? strain adalah cedera yang terjadi karena adanya perobekan pada tendon atau otot sehingga menimbulkan nyeri tendon itu adalah yang mengikat otot dan tulang sedangkan sprain adalah cedera yang terjadi karena adanya perobekan pada ligamen atau ruptur ligamen dan juga menyebabkan nyeri ligamen adalah yang mengikat tulang dengan tulang yang menghubungkan tulang dengan tulang yang biasanya terdapat pada sendi-sendi dan juga ruas-ruas tulang belakang karena pada sendi-sendi atau ruas-ruas tulang belakang itu kan tulang kita terpisah-pisah yang mengikatnya atau yang menghubungkannya itu adalah ligamen namanya jadi perbedaan strain dengan sprain itu kalau strain itu cederanya ingat saja pada tendon dan otot sedangkan sprain itu terjadi cedera atau perobekan pada ligamen biasanya kalau terjadi strain atau sprain pada ankle ankle kaki dalam bahasa Indonesia itu disebut keselio atau terkilir kalau keselio atau terkilir tentu kita sudah biasa mengalami atau melihatnya teman-teman dan tentu kita sudah paham penyebabnya itu karena adanya perenggangan atau fleksi atau ekstensi yang berlebihan pada ankle tersebut pada bagian sendi tersebut misalnya saat berolahraga saat melompat dan ketika jatuh ketika mendarat kaki kita menginjak kaki teman sehingga terjadilah fleksi atau ekstensi yang berlebihan secara spontan dan terjadilah perobekan pada ligamen atau tendon atau otot sehingga terjadilah terkilir atau dalam bahasa medisnya disebut strain atau sprain begitu juga pada tulang belakang bagian bawah atau lumbar atau pada pinggang kita di lumbar itu kan salah satu tulang belakang yang menyokong beban tubuh yang sangat maksimal disitu sangat berat jadi ketika kita melakukan aktivitas dengan posisi tidak ergonomis tentu disitu bebannya akan bertambah berat sehingga bisa menyebabkan juga strain perobekan pada tendon, otot, atau ligamen atau saat kita mengangkat beban dengan cara yang salah sehingga menyebabkan tumpuan yang paling maksimal bekerja di bagian lumbar tersebut sehingga terjadi juga perobekan ligamen, tendon, atau otot disitu itu disebut strain atau sprain pada tulang belakang sehingga pada akhirnya menyebabkan nyeri pinggang atau sakit pinggang kalau nyeri pinggangnya yang ditimbulkan oleh strain atau sprain karena aktivitas kita tadi itu penanganan yang utamanya tentu harus istirahat kita tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat kenapa? untuk memberikan kesempatan kepada ligamen atau otot atau tendon yang sudah robek tadi untuk sembuh kembali untuk memperbaiki kembali terima kasih telah menonton kalau teman-teman ingin berdiskusi boleh tinggalkan komentarnya di bawah sekali lagi terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton